5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Wah senang sekali adik-adik bisa bertemu kalian dalam video pembelajaran Kak Citra hari ini Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan Pembelajaran 1 Bersama Kak Citra, kalian akan belajar bersama-sama Dalam subtema 3 ini, kita akan belajar tentang aturan keselamatan di perjalanan Ingat adik-adik semuanya, bahwa di setiap tempat pasti ada aturan Aturan itu harus kita patuhi, harus kita taati, bukan kita langgar Karena aturan itu dibuat supaya kita tetap aman dan nyaman Begitu juga aturan saat kita berada di perjalanan, itu harus ditaati Udin dan teman-teman melakukan kunjungan Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan Ya, Udin dan teman-temannya sedang mengunjungi tempat wisata Mereka harus mengikuti aturan keselamatan selama perjalanan Supaya mereka tetap aman, selamat, dan nyaman Amati gambar berikut dengan teliti Kalian bisa lihat dalam gambar ini Udin dan teman-temannya pergi ke tempat wisata dengan naik bis Lihat mereka duduk dengan rapi Mereka duduk dengan baik Bahkan mereka memakai sabab pengaman Mari kita baca percakapan antara guru dan Siti Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Tanya Siti Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela Bisa saja mengenai kendaraan lain Atau dahan pohon di sekitar jalan Hal itu bisa membahayakan diri Nah, jawab Bu Guru Dalam percakapan ini kita tahu Bahwa saat kita mengendarai Atau naik mobil Naik bis Atau kendaraan umum lainnya Kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela Karena ini sangat berbahaya adik-adik Contoh nih adik-adik Saat kalian naik bis Kalian mengeluarkan tangan kalian dari jendela Tiba-tiba dari arah lain atau arah belakang Ada bis yang melintas Otomatis tangan kita bisa saja mengenai kendaraan yang lewat itu Itu sangat berbahaya adik-adik Maka kalau kalian naik bis, mobil Jangan mengeluarkan anggota badan melalui jendela Karena itu sangat berbahaya Jadi aturan keselamatan di perjalanan yang pertama yang kita pelajari adalah Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela Kita juga harus memakai sabuk pengaman Seperti gambar ini adik-adik Udin dan teman-temannya memakai sabuk pengaman Mereka tidak berjalan-jalan Tidak berlari-lari di dalam kendaraan Otomatis yang mereka tumpang Supaya mereka tetap aman di sini Hari minggu Udin dan teman-temannya berlibur ke pantai Ancol Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata Berlibur ke pantai ada aturannya Di sini adik-adik Udin pergi ke pantai Siapa yang pernah pergi ke pantai? Wah rasanya pasti asik ya bermain air bersama teman-teman Tapi adik-adik berlibur ke pantai itu juga ada aturannya Kita tidak boleh seenaknya sendiri Lihat di sini Ada percakapan antara buk-buru dengan teman-teman Udin Perhatikan percakapan mereka Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tanya buk-buru Tahu bu, agar kita selamat dalam perjalanan Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing Jawab Udin Hebat anak ibu Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak Kata buk-buru Iya bu, jawab Udin dan teman-temannya bersama-sama Di sini dijelaskan mengapa kita harus mematuhi aturan Terutama aturan dalam perjalanan Ya supaya kita selamat dalam perjalanan Dan pulang kembali ke rumah masing-masing juga dalam keadaan Selamat Selamat Jadi aturan itu dibuat untuk kita patuhi Bukan untuk kita langgar ya adik-adik Apa isi percakapan tadi? Ya isi percakapan tadi tentang pesan ibu guru Supaya anak-anak mematuhi aturan Mengapa kita harus patuh pada aturan? Iya Supaya kita selamat dalam perjalanan Supaya kita merasa aman dan nyaman Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi Atau tidak patuh pada aturan? Apa yang terjadi adik-adik? Ya bisa saja terjadi kecelakaan Bisa saja kita tidak selamat Bisa juga kita tidak aman dan nyaman saat melanggar aturan tersebut Kak Citra punya bacaan di sini Kalian bisa baca bersama-sama dengan Kak Citra Judulnya aturan keselamatan dalam bis Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya Aturan dibuat ada gunanya Dengan mematuhi aturan Kita akan selamat dalam perjalanan Tidak hanya itu Kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis Antara lain naik ke dalam bis dengan tertib Duduk di kursi masing-masing dengan baik Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat Setiap melakukan perjalanan dengan bis Kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik Dari bacaan ini ada beberapa aturan yang harus kita patuhi saat melakukan perjalanan dengan bis Antara lain kita naik dengan tertib Tidak usah berebut Kalau berebut kita bisa jatuh adik-adik Kalau sudah naik kita duduk di kursi masing-masing dengan baik Pakai juga pengaman kita Sabuk pengaman kita Dan jangan mengeluarkan anggota badan dari jendela bis atau jendela mobil kita Nah sebelum berangkat diharapkan kalian berdoa kepada Tuhan Memohon perlindungan kepada Tuhan Kita disini akan belajar mengenai guruk besar atau disebut juga dengan guruk kapital Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini Yang pertama A. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat B. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih C. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa Coba adik-adik lihat Kata yang kak citrat cetak tebal berwarna ungu Ada kata Tuhan yang maha pengasih dan yang maha kuasa Mengapa diawali dengan huruf kapital? Iya karena ini menunjuk kepada Tuhan Jika menunjuk kepada Tuhan harus diawali dengan huruf kapital Sebelumnya kita sudah belajar bahwa huruf kapital itu dipakai di awal kalimat Di kata paling awal, huruf paling awal kita memakai huruf kapital Di sini juga kita tahu bahwa untuk nama Tuhan itu juga harus diawali huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan Seperti yang maha pengasih, yang maha kuasa, yang maha penyayang, dan lain sebagainya Kata ganti Tuhan yang sering digunakan Misalnya ini adik-adik Yang maha esa Lihat penulisan yang betul Yang maha kuasa Yang maha besar Yang maha pengasih Yang maha penyayang, dan lain sebagainya Coba adik-adik sekarang ambil buku kalian Kalian buat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan Silahkan adik-adik tulis Contoh Aku berdoa kepada Tuhan yang maha esa Nah ketika kalian menulis Perhatikan penggunaan huruf kapital Coba ya adik-adik ya Kalian tulis Atau kalian bisa berkomentar di kolom komentar di video Kak Citra yang ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti Kak Citra akan balas komentar kalian Dan Kak Citra lihat apakah penulisan kalian betul atau salah Mari kita lanjutkan berikutnya Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Iya mereka berlibur ke pantai hari Minggu Iya hari Minggu mereka berlibur ke pantai Kak Citra disini punya kalender Atau mungkin adik-adik bisa menyebutnya tanggalan gitu ya Lihat disini ada nama-nama hari dari Minggu sampai Sabtu Harus kalian ketahui bahwa dalam satu Minggu itu ada tujuh hari Kita sebutkan yuk nama-nama hari Semin Selasa Labu Kamis Jumat Sabtu Dan Minggu Jadi dalam satu Minggu Ada tujuh hari Kak Citra punya contoh soal berikut ini Tiga Minggu Sama dengan titik-titik hari Kita akan mengubah Satuan Minggu disini Menjadi satuannya hari Kita tulis dulu Tiga Minggu Sama dengan Satu Minggu Ditambah satu Minggu Ditambah satu Minggu Jadi Minggunya ada tiga kali Nah satu Minggu sendiri ada tujuh hari Maka kita tulis Tujuh hari Ditambah tujuh hari Ditambah tujuh hari Maka jumlahnya adalah Dua puluh satu hari Jadi tiga Minggu itu ada dua puluh satu hari Atau kita bisa mengerjakannya dengan cara yang lain Begini caranya Kita tulis dulu Tiga Minggu Sama dengan Dari angka tiga Minggu itu Kita tulis angka tiga Lalu satu Minggu itu ada tujuh hari Berarti Tiga dikali tujuh hari Tiga dikali tujuh Jawabnya adalah Dua puluh satu hari Ini dengan cara perkalian Kak Citra kasih contoh berikutnya Dua Minggu Sama dengan Berapa hari Cara yang pertama Seperti tadi Dua Minggu Berarti kita menulis satu Minggunya Sebanyak dua kali Lalu kita ubah dalam hari Satu Minggu ada tujuh hari Maka tujuh hari Tambah tujuh hari Sama dengan Empat belas hari Lalu kita cari Cari Dengan cara perkalian Ya Dengan cara perkalian seperti ini Dua Minggu berapa hari Kita tulis Dua Minggu Dua dikali Tujuh hari Sama dengan Empat belas hari Hasilnya akan sama adik-adik Hanya caranya saja Yang berbeda Kak Citra punya soal cerita disini Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek Selama Selama Empat Minggu Berapa harikah Udin dan keluarga Berlibur ke rumah nenek Kita pakai cara yang pertama tadi Dengan penjumlahan Kita tulis dulu Empat Minggu Ada berapa hari Lalu kita tulis dulu Satu Minggu Ditambah satu Minggu Ditambah satu Minggu Ditambah satu Minggu Lalu kita ubah dalam Hari Tujuh hari Ditambah tujuh hari Ditambah tujuh hari Ditambah tujuh hari Maka jawabnya Dua puluh delapan hari Atau pakai cara yang kedua Empat Minggu Berarti empat Dikali tujuh hari Jawabnya Pasti sama Dua puluh delapan hari Maka kesimpulannya Udin dan keluarga Berlibur ke rumah nenek Selama Dua puluh delapan hari Kita lihat Contoh berikutnya Udin dan teman-teman Akan mengikuti Lomba menyanyi Mereka mengadakan latihan Selama lima Minggu Berapa harikah Udin dan teman-teman Mengadakan latihan Menyanyi Ya kita cari tahu Adik-adik Lima Minggu Ada berapa hari Ini Cara yang pertama Kita Pakai penjumlahan Ya Lalu kita tulis Tujuh harinya Sebanyak lima kali Baru kita jumlahkan Tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Ditambah tujuh Dan ditambah tujuh Maka hasilnya Tiga puluh lima hari Kita pakai cara yang perkalian Apakah nanti hasilnya sama Ya Lima Minggu Sama dengan Lima dikali tujuh hari Jawabnya Tiga puluh lima hari Ternyata jawabnya sama adik-adik Jadi kesimpulannya Udin dan teman-teman Mengadakan latihan menyanyi Selama Tiga puluh lima hari Udin dan teman-teman Tiba di pantai Mereka mencari Kerang kecil Kerang kecil Merupakan hasil Sumber daya alam Kerang kecil Dapat dibuat Menjadi Karya kerajinan Nah ini adalah Contoh Kerajinan Dari kulit kerang Adik-adik Disini bisa kalian lihat Ada kalung Ada jepit rambut Ada tempat tisu Figura foto Ada juga Untuk tempat pensil Dan hiasan lainnya Ini adalah Kerajinan Yang dibuat Dari kerang Kalian nanti Bisa cari Di google Macam-macam Kerajinan Dari kerang Ini adik-adik Banyak sekali Dan bagus-bagus Sekali Jika kalian punya Kulit kerang Kalian bisa loh Membuat Kerajinan Dari kulit kerang Disini Kak Citra Akan menjelaskan Cara membuat Kerajinan Dari kulit kerang Yang sangat sederhana Kita akan Membuat Kerajinan Dari kulit kerang Alat dan bahan Yang perlu Disiapkan Yang pertama Bahannya Pastinya kulit kerang Dulu Yang kedua Kain planel Nanti kalian bisa Minta tolong Ke mama Atau papa kalian Untuk membelikan Kain planel Lalu Sedihkan juga Kertas Lem Dan bingkai Alat yang digunakan Adalah gunting Pensil Dan penghapus Saat menggunakan gunting Kalian harus berhati-hati Ya adik-adik Setelah itu Kita lihat Disini Buatlah Pola gambar Dasar Pada kertas Jadi kalian Menggambar dulu Pola dasarnya Seperti ini Lalu Gunting Gambar dasar Yang kamu buat Dengan gunting Kerjakan dengan benar Dan hati-hati Saat kalian Menggunting Langkah selanjutnya Bersihkan kulit kerang Dengan hati-hati Setelah kulit kerang Dibersihkan Dan dikeringkan Tempelkan kulit kerang Dengan menggunakan Lem Pada Gambar dasar Yang telah dibuat Disini Kak Cera sudah Menggambar Kepala Kepala hewan Nah Baru kita tempeli Dengan kerang Yang sudah Dibersihkan Pindahkan Hasil tempelan Kerang Ke atas Kain planel Sebagai Latarnya Jadi kain planel Itu sebagai Latar Di belakangnya Kalau sudah Beri Bingkai Dipinggin Dari Kertas Atau Kain planel Itu Jangan Jangan lupa Lapisi Bingkai Dengan Kaca Agar Bisa Lebih Tahan Lama Nah Untuk Membuat Kerajinan Ini Adik-adik Bisa Meminta Tolong Orang tua Untuk Membantu Jadi Kalian Bisa Berkarya Dan Hasil Karya Kalian Bisa Dipajang Di Dinding Rumah Kalian Nah Itu Adik-adik Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Pembelajaran Hari Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Video Pembelajaran Ini Kepada Teman-teman Supaya Teman-teman Bisa Enjoy Mengikuti Video Pembelajaran Kak Citra Jadi Kalian Bisa Mengerti Dan Memahami Tentang Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Melalui Video Kak Citra Sampai Bertemu Lagi Dalam Video Pembelajaran Selanjutnya Kak Citra Berharap Kalian Tetap Jaga Kesehatan Dan Selalu Berdoa Kepada Tuhan Tetap Semangat Dan Jadi Anak Yang Ceria Sampai Jumpa Lagi Adik-adik Semuanya Tuhan Memberkati Teksthin Imam Dengaran Sampai Dengaran Bons Dengaran 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 Ov Tumen